Baru saja Bapak Presiden menerima surat-surat kepercayaan dari Duta Besar Luar Biasa dan Perkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Indonesia, yaitu Duta Besar Denmark, Kamboja, Kazakhstan, Rwanda, Pakistan, Chile, Laos, Kanada, Jordan, dan Anggola. Kalau kita lihat dari 10 negara yang Duta Besarnya menyerahkan surat-surat kepercayaan pada hari ini, maka 6 dari 10 negara tersebut perdagangan Indonesia mengalami surplus. Dan dengan semua atau 10 negara tersebut, tren perdagangan kita dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Volumen perdagangan yang terbesar dilakukan dari 10 negara tersebut adalah dengan Pakistan yang tahun lalu mencapai lebih dari 4,5 miliar USD. Sementara dari sisi investasi yang masuk ke Indonesia, maka Yordania memegang posisi yang paling tinggi untuk tahun lalu hampir 500 juta USD. Saat ini kita juga sedang melakukan negosiasi untuk perjanjian investasi dengan Kazakhstan. Sementara itu investasi kita juga terus meningkat, paling tidak di antara 10 negara tersebut dengan Pakistan, dengan Kamboja, dengan Yordania, dan juga dengan Anggola. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fokus hubungan bilateral kita dengan 10 negara tersebut akan banyak terfokus pada kerjasama ekonomi. Namun selain kerjasama ekonomi, untuk terdapat beberapa isu lain, misalnya untuk pelindungan warga negara Indonesia. Laos dan Kamboja, kita sedang bekerjasama untuk menangani online scam, di mana banyak sekali warga negara Indonesia yang menjadi korban. Kemudian kita juga sedang terus menjalin kerjasama di bidang industri strategis, utamanya dengan Pakistan dan Kamboja. Sementara dengan Denmark, kita saat ini sedang mengembangkan kerjasama untuk transisi energi. Jadi sekali lagi, selamat datang kepada para buta besar asing yang baru saja menyerahkan surat-surat perjalanan kepada Presiden Republik Indonesia. Terima kasih.